assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gue dan sekarang ini ada update terbaru untuk Bypass iCloud 1333 dimana semuanya berjalan guys dan lo bisa homebuttonnya homebuttonnya bisa dipakai terus lo bisa install aplikasi dan juga lo kontrol senternya juga bisa nyala terus sidianya juga bisa dipakai lo bisa install atau nge tweak apapun lewat sidia itu bisa banget dan pengembang dari versi sebelumnya yaitu syfky kemarin di channel youtubenya merilis aplikasi terbaru dan ini udah hampir sempurna hampir sempurna tinggal mungkin nanti gua akan tes-tes aja gimana apa aja yang jalan dan untuk sekarang udah selangkah lebih maju dan sedikit lagi mungkin nanti kita akan merilis mungkin sebentar lagi akan rilis mengenai tentang sim cardnya sehingga nanti bisa terbaca juga oke langsung aja kita langsung eh praktekan ini gua punya iPhone 7 plus yang gua beli harganya murah banget dulu gua beli yang harganya dari harga mungkin sekitar lima setengahan ini bisa di dijual mungkin dalam keadaan log iCloud 1-2 jutaan murah banget dan ini iOSnya lo lihat 1333 kita akan jailbreak oke langsung aja biar cepat oke kita masuk dfu-mode seperti biasa ya bagi teman-teman yang pakai 6s kayaknya Insya Allah bisa ya Insya Allah bisa satu kita siap ya oke kita masuk ke dfu-mode untuk jailbreak oke sudah masuk ya dan di laptop gue ini gua pakai Windows dan juga Mac OS jadi gua pakainya dual-boot guys untuk jailbreaknya gua lebih suka dipakai Mac OS sih dan untuk bypassnya lu harus pakai aplikasi di Windows nah untuk aplikasinya linknya udah gua sertakan di description guys ya ini udah berhasil udah beres di jailbreak kita akan langsung masuk ke Windows ya biar cepat gua langsung skip nah kita udah balik ya ke Windows disini ada aplikasi baru lo lihat disini tampilannya baru terus disini ada bypass iOS 13.3 sampai 13.3.1 ada tombol resprim dan firmware dan ini update terbaru ya lo bisa download di description pengembangannya adalah shift key dia pengembang software ini ini hanya berjalan di Windows kalau misalkan lu ada error atau nggak bisa jalanin lu harus install dulu net frameworknya semua link udah gua sertakan di description seperti yang lu lihat gua tadi barusan udah nge jailbreak dan udah connect ya 13.3 iOSnya kita akan langsung aja ini bypass jadi tinggal cowokin lalu klik ini ya tombol iOS 13.3 bypass nah ini aplikasinya udah jalan ya tinggal tunggu aja sampai beres dan mungkin akan gua skip ya menurut maksud gua akan percepat videonya biar gak terlalu lama videonya nah ini udah ngerestart barusan guys tapi kita tunggu sampai bener-bener ngerestart ya nah ini ngerestart oke kalau udah kayak gini lo bisa tekan tombol home nah ini udah masuk ke settingnya langsung nih emang sengaja kayak gini jadi kita emang disuguhkannya ke langsung masuk ke setting dulu nah disini lu harus masuk ke WiFi dulu ya masuk ke WiFi biar ada internetnya gue masukin dulu ya nah gue udah masuk WiFi lalu lu harus setting touch ID nya pascode ya pascode nih pascode nih harus masukin ya oke biar biar gampang 123456 use anyway dari sini lu tinggal restring ya di aplikasi ini tinggal tekan restring disini nah tombol restring ini mirip-mirip kayak tombol home di versi sebelumnya ya jadi dia akan ngerestart lagi istilahnya kalau disini mungkin nge-refresh ya kalau lu udah beres install tweak atau aplikasi-aplikasi jailbreak itu biasanya lu harus di restring dulu tunggu sampai beres ya dia pasti ngerestart guys nah kayak gini nah disini tinggal masukin pascode yang lu udah buat tadi oke ini tampilannya udah kebuka tapi ini belum meres guys banyak banget yang nggak bisa di jalan tapi disini si dia nya bisa dipakai ini keuntungannya pakai aplikasi yang terbaru kita kalau misalkan udah di jailbreak dan si dia udah bisa terpasang itu artinya kita bisa ngelakuin apapun di handphone kita bahkan untuk mendownload aplikasi juga bisa dan caranya kita untuk penanganan home button-nya kita akan install si dia dulu ya disini lu pencet barusan loadernya terus install si dia install si dia oke kita beres ya disini lu lihat si dia nya udah bisa dipakai kita klik si dia nya nah disini kita harus nge-install repository nah ini guys ini si dia nya udah kebuka kalau misalkan ada tampilan seperti ini nah ini ignore aja kita akan nge-download repository guys jadi disini source ya klik edit terus add disini rp3.ch kita slash slash repo add source tunggu sampai beres oke return to sedia lalu kita akan install juga yang namanya package itu kalau nggak soal aktifator ini aktifator ya aktifator oke modify kita install disini continue dulu query nah kita simpan dulu kita cari lagi yang namanya hmm new term new term ini kayak terminal ya iOS 13 yang ini ya 10 sampai 13 oke modify install install oke continue query dulu nah disini lihat ada install lihat di query kita confirm ini nya dua aplikasi kan barusan aktifator sama eee new term kita tunggu oke restart springboard continue aja masukkan passcode ini nggak akan bisa dipakai tapi nah disini kita harus pakai dulu yang namanya tombol firmware disini ya firmware klik aja oke disini kita tunggu lagi nah nanti guys kedepannya juga setiap kali kita install aplikasi baru kita tuh harus klik firmware lalu di rest spring gitu contohnya ini ada aktifator aktifator ini nanti fungsinya adalah untuk kita supaya men tweak home button dan juga ngeaktifin call center call center control panel ya oke disini udah bisa dipakai guys aktifatornya oh belum di rest spring ya sorry rest spring dulu jadi abis di firmware terus rest spring tunggu lagi guys jadi setiap kali kita nginstal satu aplikasi nanti kedepannya juga bisa misalkan kalau misalkan pengen nginstal whatsapp atau apapun itu harus selalu seperti ini guys kalau nggak nggak akan bisa dipakai oke rest springnya udah beres oke beres kita bisa buka aktifatornya disini lu cari yang namanya swipe ya ini biar home buttonnya nyala guys ini slide ya slide case store ya slide in nah disini gua pake yang top ya front screen top ya ini cari yang namanya safari bentar guys nih ya setting ya setting disini cari safari sebenernya ini bug ya safari itu jadi kalau kita pake safari itu balik lagi ke home screen jadi kita nge tweaknya pake ini pake safari jadi begitu ini jadi kalau misalkan diaktifin kayak gini guys jadi kalau kita nge swipe dari atas nah ini langsung ke home jadi home nya bisa dipake guys oke kita selain itu kita akan nge ini ya bottom dari top right top right nah disini lu cari yang namanya activate activate control center ya ini nah ini udah aktif ya nah jadi kalau misalkan lu nge swipe dari kanan atas disini nah ini control center nya keluar guys gitu bisa matiin bluetooth terus apa ya ini center dan lain-lain lah lu bisa pake nanti ya kalau misalkan lu nge swipe dari atas itu balik lagi ke home kayak gitu oke selain selanjutnya kita install upstore upstore kita harus login guys supaya bisa masuk ke download ya supaya kita bisa download aplikasi kita harus masuk dulu jadi gua akan login dulu ya bentar oke gua udah masuk guys gua udah masuk nah disini lu bisa nge download aplikasi apapun ya oke done ya oke beres guys ini udah nge install ya youtube nya udah di install kalau misalkan lu swipe ini kesini nge swipe nah disini ada youtube tapi gak bisa dibuka seperti yang gua katakan gua bilang tadi lu harus firmar dulu jadi setiap kali lu install aplikasi biar jalan aplikasinya lu harus firmar lalu respring kayak gitu guys gua akan contohin sekali ya nah ini gua udah cobain whatsapp dan aplikasi lain-lain yang lu download dari di appstore itu berhasil dan bisa jalan guys termasuk games ya gua kemarin main tadi main mobil legend juga bisa lancar pubg lancar juga jadi main lah ini kita udah sedikit lebih cut ke full bypass ya tinggal kita mengaktifkan sim aja nanti kan gua tes juga apakah simnya nanti jalan atau enggak oke lalu kita respring respring ya oke oke lu liat youtube nya bisa dibuka guys bisa dibuka kan ini dan ini lu bisa nginstal aplikasi apa aja guys dan ini kita udah bisa pake lah islinya gak terlalu jadi bangke banget ya hp kita jadi itu aja guys semoga bermanfaat videonya jadi jangan lupa subscribe like dan komen jika lu suka video ini silahkan bagikan videonya kalau pengguna iphone 6 silahkan kalau berhasil silahkan komen dan juga stay tune terus di video gua jadi lu harus pencet tombol lonceng kalau misalkan ada nanti ada video terbaru dari gua ada notifikasi langsung ke handphone lu dan itu subscribe itu gratis guys jadi jangan lupa subscribe ya dan sekian aja video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya bye 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 bye